Di video kali ini saya akan memberikan video tutorial lagi, yaitu untuk kasus HP Infinix yang lagi rame sekarang katanya banyak pengguna Infinix yang HPnya resta-resta sendiri. Nah jadi disini saya akan memberikan solusi ya kepada teman-teman siapa tau saja dengan trik yang saya akan berikan sedikit mengurangi atau bisa mengatasi masalah HP Infinix yang suka resta-resta sendiri. Disini saya menggunakan HP Infinix S5 Lite dan untuk kalian yang beda tipe silahkan aja nanti kalian sesuaikan dengan solusi yang saya akan berikan di video kali ini. Sebelum ke solusinya, disini saya akan berikan informasi kepada kalian pengguna Infinix. Jangan beranggapan dulu kalau HP kalian itu rusak atau gimana karena mengalami kasus ini. Dan atau kalian beranggapan misalkan baterai kalian sudah mulai ngedrop atau gimana. Nah karena untuk kasus ini itu dipastikan adanya bug system dari Infinix itu sendiri. Nantinya untuk kedepannya biasanya untuk kasus bug system dari HP Infinix itu akan segera diperbaiki oleh pihak developer Infinix itu sendiri. Oke tapi disini tidak ada salahnya saya memberikan solusi sambil kita menunggu perbaikan dari pihak Infinixnya sendiri. Untuk solusi yang pertama silahkan kalian tekan tombol power. Kita restart dulu HPnya. Kita tekan. Disini kita langsung klik di bagian mulai ulang. Disini klik di bagian mulai ulang. Kita geser. Ini adalah solusi yang pertama. Dan kita tunggu sampai HPnya menyala lagi. Oke. Setelah HPnya menyala lagi kita lanjut ke solusi yang kedua. Untuk solusi yang kedua kalian langsung hapus untuk di bagian cest dan penyempanan aplikasi XOS Launcher. Nah untuk caranya kalian klik di bagian pengaturan ya secara cepat. Kemudian cari untuk di bagian manajemen aplikasi atau daftar aplikasi ya. Oke. Nah selanjutnya silahkan kalian cari untuk aplikasi XOS Launcher. Disini kita tampilkan dulu untuk aplikasinya. Oke sekarang kita cari untuk aplikasi XOS Launcher. Ini dia untuk aplikasi XOS Launcher ini. Silahkan kalian klik. Nah disini kalian klik di bagian penyimpanan ini. Dan selanjutnya kalian coba klik di bagian hapus cest dan juga hapus penyimpanan. Oke. Itu untuk solusi yang kedua. Kemudian untuk solusi yang terakhir. Kalian keluar lagi. Dan silahkan kalian update untuk pembaruan sistem. Jika di hape kalian ada update pembaharuan sistem. Jadi itulah solusi untuk mengatasi hape Infinix yang suka restart-restart sendiri. Dan jika dengan cara ini hape kalian masih mengalami kasus suka restart sendiri. Kalian dengan mau tidak mau kalian tunggu aja. Sampai nanti proses untuk perbaikan dari bug sistem dari pihak Infinixnya sendiri. Sampai selesai. Oke video ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.